Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nuzulul quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kenapa? Karena kalauปukul jasadil wahid All Soundbbuk di akhir-akhir mabarakatul sikile gatel kira-kira yang ngukur ini sikile apa tangan ini? tangan ini ada, jenangan kumpul kali bojo ini kerasa enak ini nyuwan saya, yang bengok cangkemi apa apa ini? cangkemi Alhamdulillah jadi orang islam ini, aku lak ngelak kancanya seneng melu seneng lak ngelak kancanya susah melu susah matamu lak ngelak kancanya seneng melu seneng lak ngelak kancanya susah melu susah lak ngelak kancanya seneng, aku lak ngelak ngelak kancanya melu seneng lak ngelak ngelak kancanya susah, lak ngelak ngelak kancanya susah kenapa? karena ini umat yang satu maka supaya kemudian kita menjadi satu, caranya gampang caranya gimana? jangan pernah membeda-bedakan yang sudah sama dan jangan pernah menyamah-nyamahkan yang memang berbeda lak ngelak digawe beda, lak ngelak caranya Belanda bicara orang islam ini aku berantem tentang Indonesia bagaimana awal kemerdekaan NU karo Muhammadiyah ini aku raiso akur cakar-cakaran padahal sumberi podo hadisi podo, Qur'an ini podo tetapi bagaimana kemudian dibuat supaya tidak akur aku sering matur kali Pak Amin Rais ini, aku kali Pak Amin ini aku sami, sami-sami prof Amin Rais Profesor Gus Miftah Provokator podo, NU Muhammadiyah ini podo beda ini mongsi ji, yang mong NU ini aku seneng cendak, ketika berbicara soal bid'ah aku nanti diskusi kali Pak Amin Rais NU kali Muhammadiyah ini aku podo-podo bid'ah bedanya yang NU ini aku bid'ah ini liziadah nambah-nambai yang orang Muhammadiyah ini aku biasa nih bid'ah ini aku napa linukson ngurangi jadilah wang NU ini kumbah plus wang Muhammadiyah ini kumbah min si ji seneng ane nambai, si ji seneng ane ngurangi sak janjane podo, mungkin tibon ini ki podo maka kuncinya dimana? jangan membeda-bedakan yang memang sudah sama dan jangan pernah menyamakan yang memang berbeda contoh si ji nambai, si ji ngurangi solawat, Allahumma sholi ala sayyidina Muhammad caranya wang NU, ngucap ke solawat, nganggu sayyidina caranya wang Muhammadiyah dikurangi, orang nganggu sayyidina Allahumma sholi ala muhammad ngotan ini ki rawsah digedek-gedek ke yura popo nganggu sayyidina, apa orang kabeh bener, wang jangkem-jangkem di dewe yang salah ini ku singurah mojo, solawat masak wang islam, gede ini sak mene, mau padu gara-gara sayyidina serapa antes ini ku nganggu sayyidina apa orang? orang, aku nganggu sayyidina, yowes ayo dilakoni, yang penting akur contohnya, membaca amin di dalam fatihah majlis tarjih Muhammadiyah mengeluarkan keputusan ketika membaca fatihah di aminkan, itu adalah fatihah di dalam sholat di luar sholat, tidak di aminkan menawi wang NU, dalam semua keadaan, mojo fatihah ini ku nganggu amin sholat, amin, di luar sholat, amin yura popo, la wang NU ini nyuan saya wupsing penting bahar sholat podo-podo ngamin ki la wang amin mawon ini ku sanggawa di akur kok jadang jalanan tita ini amini makmum ini ku lah tergantung fatihah imam toh imame duur, nyuan saya wu makmume duur, imame endek, imam makmume endek mengbedanya wang lanang karo wang wedak nyuan saya wu la wang lanang ini ku amini melu bantar liria imam la wang wedak ini ku amini singkru ngukupi ngedewe ajangan ti wang lio krungu, soalnya apa sautul marati auratun soarena wang wedak ini ku aurat jajah lumpaman ini jeningan makmum, ini yang wedak, kalau tak mojo fatihah tak ngerti corone wang serandaan amini kepi seng lanang menang disi khairil makdubi alaihim walabdallin kui pekok kui salah kudune singkru ngukupi ngedewe malah kemayu amin kudune singkru ngukupi ngedewe banter luput wang wedak singkru ngukupi ngedewe khairil makdubi alaihim walabdallin amin pinter bolok kue wadah masuk Pak Eko apa mana kalau jawa timuran terawih, kalau jawa jawa cepetnya umum mungkin jenisnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iya kan Abu Dwa iya kanasta'in ihdina surat al-mustaqim surat al-adhin namta alaihim wadil makdubi alaihim walabdhalin 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 walaadhalin beda ini ada walabdhalin ada yang ada ini mas Hanafi alaihim alaihim walabdhalin bapakku itu di dalam shalat homepage walabdhalin ng sovereign Mon umlim awalnya awal awal cucthing awal 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 waves bu sing bener niku punggung tangan kiri tepuk ketemu dengan epek-epek tangan-tangan ngat niku malah ngine tepuk tangan atau tepuk paha tapi ingat paha nedewi oh salah imami puk ini ada imam ngeyel, membaca fatihah dalam sholat itu hukumnya apa? wajib, ini ada imam niku salah urung moco fatihah langsung moco surat pede imam tua itu imam tua, tangi dulu imamnya gitu ya, tegane tekao badi yano tulisane, rung lunas sing dukuh jadilan niku mau ngeloro, sing dukuh deganiku mau ngeloro, si ji jadilan nuru kiai berarti kiai ini tukang jadil, lalu mang samu kiai dikait jajan barangki mbadoknya ke piye sholati ngeloro. wajah itu tidak menjamin keberuntungan ceseorang ada kalau ini pun wajahnya ganteng, kalau cewek kengelan lihat nono itu rupanya ngelek tapi kalau cewek nyedak insyaallah alhamdulillah matamu alhamdulillah nono kira kuliahnya dua gelar kok pada akhir MSC ya liya, merongos tak canggamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh imam ini aku keliru ngeyel orang jangankan imam negara imam sholat ini aku salah kudu delek sholat jumat Allahu akbar urung maca fatihah maca surat kuliah ayywal kafirun makmum lak bengok lara maca fatihah lah rasa sholat subhanallah imami radong salai tengpundi dikira kurang faseh di faseh-faseh ke ul ya ayywal kafirun makmum soya banter subhanallah dipikir kurang faseh diwangsuli mele ul ya ayywal kafirun akhirnya makmum pemburi imam bengok banter banget patihkah yang bengok patihkah itu batal batal bacaan sholat lala sambingi ada pak lurah ngomong dewi shhh mereka kena ngomong batang sambingi nono untung aku orang ngomong dek makanya jangan membeda-bedakan yang sudah sama dan jangan menyamak-nyamakan yang memang berbeda lawang eno muhammadianiku tetep lakon podo ya rahisa oh rahisa mau disyukuri mahwan alhamdulillah hirobil alamin insyaallah Ramadan tahun menikah awale bareng akhire bareng amin jadi keberadaan eno muhammadiah itu tidak untuk saling menjelekkan tapi untuk saling melengkapi gimana paham bantuan arep eno karepmu muhammadiah karepmu milo kula matur kali pahamin bedo ni mong siji bedo ni mong siji sing siji senengane doa sing siji senengane cenda lak wong eno kuidawa wong muhammadiah cenda ibu ibu jenengan mili singpun di doa nopo cenda lak wong eno muhammadiah kok bedo ni doa kali cenda ni ku nopo langge cenda wong eno senengane doa muhammadiah senengane cenda contoh sholat traweh nodowo rong puluh plus telu witir muhammadiah cenda walu plus telu witir tapi lateng pundin ini poncotan poncotan poncot sari niki njopatan ada aliran sing nomor telu orang rong puluh orang walu tapi aliran sing orang traweh imame sin ten al-mukarram nono siji doa siji cenda sholat subuh wong eno doa samiyallahu liman hamidah allahumah dinafiman hadait wong muhammadiah samiyallahu liman hamidah rabbana walakal ham langsung sujud yusrah popo kulam matur kali pak halim wakil bupatin bantul ning alhamdulillah teng bantul wisrana wong padu bapakan kunut kenapa? karena baik orang eno maupun muhammadiah dibantul sudah jarang yang sholat subuh masya Allah subuhane usali nya ditambahi usali fardasubahi kawanan lillahi ta'ala merko subuhane setengah pintu serausa wong usal kunut mawan padu adan wong eno baradan puji-pujian doa wong wong muhammadiah baradan enggak eno puji-pujian langsung komat yorah popo yorah popo jangan kemudian siji yang bener pujian yang siji yorah wis loroh loroh ni bener wong pujian yoi isi ni mong sholawatan kok kulau ketemu koncang kulau muhammadiah pas haji tahun rongnya wuli molas gus menggelok ni kalau mekah medinah baradan rono puji-pujian ngopo ning bantul ni kok kata mejit kok baradan puji-pujian kulau jawab beda beda ini apa? mekah medinah urong adan meji tewis keba laning bantul sing pujian cangkeming nanti doa wong yorah mangkat mongkulo pesen mejit-mejit eno sing ada puji-pujian ni ku lak puji-pujian ini sing kepenak kadang-kadang subuh ni ku lho sing adan wis wong tua adan tua puji-pujian ni nge coro wong tua jadi nyuan saya kadang-kadang mejit ni ku buatan makmur gara-gara apa tukang adan ini ku elek puji-pujian ni nge elek lho wong subuh-subuh adem-adem musim kemarau adani ya Allah oh 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 bang sing gilam teka sopo yuk pidalah sing gugah-gugah sahor ni ku lho gugah-gugah sahor si mba sing kepenak yang gua hati kanton lho bapak ibu sampai jam kali monggo ingkang dari yang sahur kulatur inggal inggal sahur kadang-kadang bapak ibu sampai jam kali sahur laku ini canggam gugah-gugah sahur kayak gugah maling gimana pembahasan bu jaman jadi James Bond jaga masjid dan kebon gugah-gugah sahurnya kepenak gugawenai puji-pujian yang kepenak bismikallahumma nadau fi gudu warawah laka minnakul luhamin fi masa'i wa soba'i hablanaminka roshadang wahdina subula sholah inna takwa Allahi nurun wa tarikun lilfalah wang nyaman bapak ibu monggo inggal inggal sahur delalah kampong singkulong genimbian pelit ben bengi kula gugah-gugah sahur orang-orang ngetari sahur akhirnya bengoknya kula ganti bapak ibu kula dereng sahur kere kere engkau pujian ya rapapak adhani singkul penak pujian ini singkul penak lawang subuh-subuh adem-adem omangkatin majid mohon ragelam kok pujiannya ya Allah astaghfirullahaladzim 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 inna allaha hafururraqim singkul murunga kisah apa ngunuh kita tidak diterjemahkan delalahwa ngapak ya Allah ya Allah gusti inyong nyungun ngaburra sekatai tusan inyong lantusani bapak biyung inyong ngalah singkul mangkat apa bro bro santriku loh pujian bah pujian tematik ini apa malam jumat ya pujiannya tentang malam jumat kok onowong ponco sari pelit gampang ilik nganggu puji-pujian senajan ber senajan ber senajan ber bondo-bondo morinemong morinemong sarung ombok najan nangis najan nangis moro tua yenwis nguruk yenwis nguruk banjur lungo singwong sugih mikir nih kok dilik kengono juga orang ngerpercaya banter kemen yenwis mati bondora melu bojo ayu waisana sing namu waisana sing namu siapa sing menemu nanon pujian ngono lak gaka sing ning kuburasan lorok anak bujo rata undongong sing ning kubur bodo tangisan anak bujo rebutan warisan salat unggong ala toha rasul lillah salat assalam allah ala yasin habibillah salat allah salam allah ala yasin habibillah aku kan mau mada pranoki ngopo lak masuk toilet siji cahlanang lurum lebu bareng ngopo ya kain loh aku lagi mbatin aku harapnya cekal-cekelan lak 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 serandaan wagu lak 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 apa panco lak lak suwit lak siji lak 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 siji doa, siji cendak malah yang paham ini ngubur ke jenazah ini begitu orang yang ini begitu di lebok ke liang kubur diadani Allah wang barulah wang barulah Muhammadiyah bawa ini ya serap apa yang penting pada-pada dikubur diadani apa orang yang penting pada-pada di pendam lah ini malah orang telur bareng cewe yang metu terakhir mau aslinin bian bocah putih aslin ini gara-gara kebiasaannya nguyuh orang cewe malah tutul-tutul tiang listrik delala ngegron lah apa ini? Irma Irngi Masya Allah wang enong lebok ke jenazah adan Muhammadiyah orang yora popo yang penting pada-pada dikubur aku takoni kali mas anafi yang Muhammadiyah kok nganggu adan? apa togus? lanyuun saya puh mas adan itu tidak hanya untuk sholat tidak hanya untuk sholat buktinya bayi ini kok lahir diadani apa bayi ini jendat-jendit langgi mboten maka dalam kitab itu disebutkan adan itu boleh untuk beberapa hal ngadani bayi ngadani jenazah itu bayi lahir diadani ngadan untuk ngambil memanggil orang sholat boleh kok neng ponco sari niki ada angin puting beliung angin puting itu tidak bahaya angin puting beliung kalau ini ngaji di Bandung tako ini ke ruang Bandung angin puting beliung itu bahasa jawanya apa Pak? ngadani jenazah ngadani jenazah angin puting beliung itu kan bahasa Indonesia aku tako nono malah jawabnya apa? apa nono bahasa jawabnya angin pentil muter-muter angin pentil muter kok neng meriki ada angin puting beliung hujan lebat diadani ini kusunah? ngawang barun lau angmar pas udah ini kusunah di ponco sari ada omah kebakaran diadani suunah tapi ingat ya tetap disiram orang mau diadani cok nte omahmu aleh ada orang kesurupan kesetanan diadani suunah milah bapak-bapak yang bojomu ngamuk ini ku berarti bojomu kesetanan milah yang bojomu ngamuk awakmu adan meneh meneh alohu ang jijiji maka dalam konsep ini nyuwonsewu lana akmalu nawalakum akmalukum sing tak lakoniki miturutku sing mau lakonik monggo miturutmu jangan pernah salah-salahan bahkan kok mungseumat podo-podo islami bedo agamoniku loh awai diwira kena nyalahnya lagi milah konsepnya lagum di nukum waliyatin milah nyunggu kok saat ini ada orang konflik orang kristen karena orang islam orang paham lakukulah ini ku nyantai mawan kok tonggokulo kristen kabah kurau urusan kidul kulah ini ku lak pendeta lor kulah kuburan milah selawasya urep kulah ratau padu kalau tonggok lor kulah lakukuburan seh kata gajuli pak nyantai mawan bedo agama tidak harus kemudian kita boleh bermusuhan lana akmaluna walakum akmalukum lagum dinukum waliyatin kue wong islam lakoni agamamu kue wong kristen kue mangkatan yang gerejo rampung milah kulah mbien jaman panglima TNI mau rotong pondok kulah cerita pak panglima apa bagus ada kiai dipetuk karo pendeta piknik di pantai baru dipetuk nganggu bis begitu mungga bis kiai ini ngomong bismillah pendeta ini protes salah kiai niki sanes bismillah tapi bis kota bis kota bis kota begitu munggah bis ndelalah udah nono bledek tiar pendeta ini ngentikan haliloya haliloya kiai ini ngomong salah wira haliloya halilintar yo begitu begitu mudun di pantai baru ndelalah anginnya banter pak kiai mudun songkobis nganggu sarung orang nganggu kato begitu anginnya banter wut sarungnya mumbul pendeta ini ngomong waw apa jawaban pendek kiai salah ini bukan waw tapi alif pengontennya maka kemudian apa ramadhan ini momentum untuk menyatukan bukan untuk memecah belah idul fitri itu momen untuk menyatukan bukan momen untuk memecah belah ingat waktasimu bihablillahi jami awwala tafarroku gusti Allah ini aku senengnya kawulau ini yang ngakur nyuhun saya ibu memperingati hari raya itu nyuhun saya ibu hukumnya sunnah lah akur ini hukumnya wajib awai dewe ini kadang-kadang ninggalnya yang wajib ngoyak yang sunnah kata kok sholat jumat ini hukumnya wajib sholat ini hukumnya sunnah ning sholat jumat ragil mangkat sholat idul fitri mangkat sing lucu meneh ngapa oh raposo tapi melu bodoh pekok pekok wongi ya tekoi wongi ya tekoi ya melu goyu tenang katanya seragamnya merah hati kita tenang lho wong poso niku lak perang bodoh niku menang wong ora melu perang kok melu menang sing menang niku ya sing melu perang wong poso yang ragilem takbir gayanya nangis-nangis omah akbar cangkemmu cangkemmu wong ragilem poso gaya wongi tekoi waktasimu wabillah berpegang teguh kalau kemudian di tahun-tahun berikutnya dilalah eno muhamadiyah itu bedoh itu bagian dari dinamika berbangsa dan bernegara oh rapopo warah kabeki podoh kok aku ingin lakning kampungmu ke cerita toli wong ngabeng ibadah ini lakon podoh plek yurah iso wong takbir ini lho takbiratul ikhram ini lho ajarannya kanjig nabi ini podoh tapi ini lho nyuwan saya prakteknya lho 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 ngimami moco Qur'an dewa nyewon sehukar nyekil Qur'an nyemak angsalmawan yaa ayywal muzammil jenengan gua Qur'an nyemak niqo leh mung ojo takon juz piro salat yuk samiyallahu limanah minta juz piro bro nah niqo pokok niqo niqo hukumnya sunah karena sunah wong sedakep niqo beto-beto sunah niqo dibawah dada di atas pusat tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri Allahuakbar praktek kaya beda-beda kok sholat subuh niq poncahsari kademen Allahuakbar awan-awan bulan poso watangnya loro Allahuakbar aneh sing ini wong sing duwur banget ya aneh kok Allahuakbar iki sing teh hari ramudun ini masaknya sengisara banget ya aneh Allahuakbar flu burung yang tidak boleh itu cuman satu pak nopo janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang malang kere Allahuakbar lak milo nopo wong sholat wong mat wong sholat niqo sedakep soalnya niqo latihan mati milo wong mati niqo kabih sedakep ya orang wong mati kok malang kerep wani boh orang wong lak iso memahami niqo lah indah tak gini apa batin takhiat arep model apa ya rauh rusan tak aku ngomong tanggaanmu ya arep takhiat model apa ini ternyata ada dasare ada dalile lak jenengan delok kok beda koro awakmu aja suudan kaya kok beda koro aku aku bener kaya salah jenengan yang salah wong kabih ada dasare kok wala lak matur imam papat niqo coro tahiyyati dewe dewe imam safi'i hanafi hambali maliki niqo podo-podo imam madab yang pintar alim alamah rujuan seluruh umat yang ada di dunia niqo tahiyyati beda-beda kok orang yang kerah kok imam safi'i asyadu allah ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidun majid assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah eh ngapa jembali wak delok ngene ki ngopoi ini ngene ki lo maksudnya wabuwa sak utak kayak imam safi'i imam hanafi asyadu allah ilaha illallah lanafi'i asyadu allah isbat sampai rampeng asyadu allah ilaha illallah wes ingin kita oleh ada dasari imam hambali beda setiap ketemu kalimat Allah tangannya ngadek wabuwa atta khiyyatul mubarakatus salawatu ta'yibhatu lillah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah asyadu allah ilaha illallah wes ingin Muhammadur rasulullah pakanya sabir kalimat Allah tangannya util util otil otil oleh imam hambali imam maliki beda meneh takhiatnya dari awal sampai akhir tangannya orang mandek obah hatta khiyatul mubarakatussolawatu tayyibatulillah orang papa yang penting ngobah dari sini orang dasy hatta khiyatul lah orang papa ada dasarnya kok jadi jeningan ngeneh terus sampai rampung kaya safi oleh kaya kuloniki safi oleh kaya hanawi ting ting oleh kaya hambali udik 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 oleh kaya maliki uwek 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 oleh ngeneh ngeneh oleh sementing aja ngeneh ngeneh kaya nono bar ngisi ngera coba apa coba kita lihat sekarang awalnya konflik itu karena saling menuduh mengatakan orang lain salah dan kita paling benar awalnya kan niku ayo kula sholat ngugm salamualaikum warahmatullah salamualaikum warahmatullah kebiasaan kula bar sholat kiawa tengen kula niku kula salami sak ya sak pantasilah kiawa tengen salamualaikum warahmatullah salamualaikum warahmatullah salam kula sholat ngugm tangan kula ditamplek haram ya Allah kula mbatin mau gak cangkemi atas kaya ngeneh ya Allah mau salamanya diharam-haram kia oh cangkemi podo atas kaya cangkem kok kira atas mau bocor halus radio ngosos matamu radio ngosos napa begitu kula metusong komejit ono jamah takon kula bah apa napa watangane abah kok dikeplak aku salaman lah napa dikeplak jarene haram lah bucah niki takon kalikulu sak janjani salaman bar sholat niku angsal napa mboten tobah kula jawab angsal enten hadisi wonten hadis ibnu majah ma min muslimaini yaltagiyani fayata sofahani illahu firallahuma kobla ayata farroko tidaklah dua orang islam itu saling bertemu dimanapun kapanpun mereka berjabat tangan tidaklah Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai mereka berpisah oleh angsal bah bar sholat salaman oleh jangankan bar sholat salaman bar sholat ngising oleh kok ngopo orang rambung sholat kok kenapa mboten pak oleh yang tidak boleh itu salaman di dalam sholat Allahu akbar lura itu kok alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim makanya kemudian saya membuat kesimpulan orang itu bertengkar berkelahi karena apa kenapa orang itu bertengkar biasanya mergo salah paham utawa pahami salah biasa ini biasa ini orang-orang sing model ngotanya ku turunnya kurang bengi dola ini kurang ngatuh kopi ini kurang kental omongannya ke duwuran suwe-swe ke sampluk pesawat jangkem lana potogus nikik korak kudu diribut bapak ibu rahimahkumullah kita akan masuk ke pembahasan materi kenapa kemudian kita tidak perlu ribut ingat kita itu besok masuk surga bukan karena amalnya tugasi awa'edwinikun namun ngabekti ngamulah ingat adik-adik semuanya dilihat Allah memanggil jinn itu pasti lebih dahulu daripada manusia minal jin nati wanas kenapa? karena terciptanya jen itu lebih dahulu dibandingkan manusia tidaklah aku ciptakan jen dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, lah tugasnya awa edewiniku ngawuloh awa edewiniku sesok melebu sorgo orang mergo amali tapi mergo rahmati gustialah orang mergo amal mulih orang orang melebu sorgo takoni karo malekat eh fulan apa yang menyebabkan kamu masuk sorgo? dijawab mergo amal ku okey malekat tidak percaya akhirnya malekatnya soal Allah gusti, aku balik tangan apa leres? nono ini kamu melebu sorgo mergo amal itu kata gusti Allah dijawab wuuu nono ku toni boster waton munindobose banter nono ku becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir nono ku ban becak tanpa pelek waton jeplak ranganggo utek diasar nono gajah dibelangkoni orang sedeng anda sih gede banget ya leh masa aku ngomong gajah dibelangkoni kayak nono bedo apa bedo ini gajah karo nono bedo gajah kan ndase ono belala ini nono belala ini ono ndase gajah kan ndase ono bedo kode kode mba mu akhirnya apa? berarti ini kok ngapu sih? kayak melebu sorgo orang mergo amali tapi mergo rahmatku kemudian malekatakan bagaimana cara membuktikannya ya Allah gampang nono para nono ning sorgo culakan matani siji timbangan kira-kira luweh akeh amal api apa amal elei akhirnya apa? malekat dukiteng sorgo nono diculak nono gih gulau cang kemundobus jaremu melebu sorgo mergo amalmu tapi ternyata aku melebu sorgo orang mergo amalmu tapi mergo rahmatku Allah akhirnya meripatin nono diculak siji ditimbang katahpun di amal api apa amal elei ternyata subhanallah amal api ini aku namung sepuluh persen bosok ini aku sangang puluh persen jadi begitu ditimbang aku ketok kabeh begitu pengajian ning poncosari matani nono ngelirik ini ketok kabeh tengok berikut nono tonggone lagi ciki-ciki dilirik kalau nono ketok kabeh maka ketika kemudian rasulullah ditanya rasulullah mengatakan begini layat khulu ahadu minkum aljannah tidaklah seorang kalian masuk surga layat khulu ahadu minkum amalahul jannah tidaklah seseorang diantara kalian masuk surga karena amalnya kata rasulullah walayujiru minan nar dan tidaklah seseorang itu terhindarkan dari abin neraka karena amalnya walayana termasuk aku kata rasulullah ila birahmatim minallah kecuali karena rahmatnya Allah milan yuhun sewu awak musing rumong so bosok sing mau kejar kisi jile apa rahmati Allah maka kenapa kemudian bulan puasa ini bulan bonus awaluhu rahmah 10 hari pertama ini rahmatnya kususia Allah dikejar tenanan wa'aw satuhu maghfirah di tengah-tengahnya ampunannya Allah wa'akhiruhu'idkum minan nar dan di akhir Ramadan adalah Allah menjauhkan kita dari abin neraka kurang api apa Allah kalau hawa'i dewi bapak ibu adik-adik saya ingat betul waktu itu saya punya kawan namanya almarhum gitarolis laksing tua-tua ngerti ini artis tua laksing nom nom rangatilah ngerti ngomong ndik okurangiro kowe tegokaro konco jarene konco kental bojuku mok tle ding sekel apa raono kimcil liya sing seneng kowe eh sekiannya eh segera ngeri kita ngeri mau nyanyi ayo lagu apa kimcil ke polen alah nono ngentutnya fales oke monggo kuncinil awang suargo wah kuncinil awang suargo kumis mau jijik itu no mau dikerok malah kaya lili no no akulah ngomong toh alhom satu min alfitroh fitroh kaya no limo setelah si jini apa ngerok kumis kumis kui sunah dikerok kuku sunah diketok kan ngertan bulu ketiak sunah dicabuti jadi ibu ibu yang buju ini awan-awan turu cabuti sunah rasul yang diajul buju yang nomor lima apa mencukur bulu kemaluan ini hukumnya ya sunah terutama malam jumat tapi ingat ingat dicukur dewe aja dikawannya salon panjijui pak pak nombor ade nombor cukur cukurno apa salam ala nabi muhammad salam salam ala nabi luar can dalaman salam dj salam nam ade ala nabi malam 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 of malam 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Enjin melawan suar ku Merawat la rawat dia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pasti Allah ku banyak sedih Kota-kota pangeran mali Kota-kota pangeran mali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah 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 Oh sarang-sarang 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Salam ala Nabi Muhammad Salam ala Nabi Muhammad Almarhum Gita Raul Isniku artis yang merasa dirinya artis yang paling buruk sampai satu ketika dia memutuskan untuk hijrah bapak ibu tahu ketika dia sudah hijrah dia mengatakan sama saya begini dosa mo limo semuanya pernah saya lakukan tapi saya bilang sama dia sebesar apapun dosa yang pernah kamu lakukan om pintu rahmat Allah itu lebih besar daripada dosamu maka setiap kali dia ketemu kiyai ustadz ulama satu ayat yang minta dia baca Qul ya ibadiyan ladhina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah seorang bengok mulai mateng ulangi 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 semangat dong kemudian selanjutnya ya apa-apa tenang dong pikirmu aku mau batin orang rumah sana tunggu kaya meletak-meletak ulangi ulangi semangat semangat kemudian kembali kekantuk lelatul kudari Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya orang rambung ngaji mulai mulih lelatul mudar telur kecangkepmu ngapain bol Qul ya ibadiyan ladhina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah ibadiyan ladhina asrafu ala anfusihim ini tanda kasih sayangnya Allah yang sering saya bacakan ketika saya pengajian di anak-anak kafe sama mbak-mbak sarkam sama mbak-mbak PSK ini selalu saya baca jadi nyuwan saya bagaimana kemudian Allah itu kalau orang yang dosa mawan ngajeni ya bahkan nyuwan saya ulangi dengan pengen perso orang ini lah orang ngapi Arap mati ini aku diwene gambaran surga lah orang ini orang elek yang ajeng mati ini aku diwene gambaran medeni nerokok supaya nopo soalnya orang elek ini ini aku didudoi gambaran surga rapercaya lah maka dikatakan alhayatu nikmatun hidup itu nikmat bagi mereka orang baik soalnya apa? amal yang dia lakukan setiap hari itu sama halnya dia menumpuk-numpuk untuk membuka surganya Allah jadi wong ni kuyan api urong mati mawan wis koyoning surga mong urong teko tekane kapan begitu mati podokarun buka pintu surga lah alhayatu musibah tetapi hidup itu adalah musibah bagi siapa? bagi mereka orang jelek yang banyak dosa kenapa? karena tiap hari hakikatnya dia sudah masuk ke dalam neraka tetapi nyewon sewe urong tekan-tekan tekane kapan? begitu empati podokarun buka pintu ni nerokok bagi orang hebat bagi orang baik alhayatu nikmatun hidup itu adalah nikmat tetapi bagi para pendosa orang-orang yang banyak dosanya wong elek alhayatu musibah hidup itu adalah musibah karena tiap hari dia sudah membuka pintu neraka tapi ratakan-tekan tekane kapan? begitu mati buka pintu nerokok na'udzubillah mintali tapi Allah ini ku sayang banget karuawa'i dewi ayat ini apa yang Allah katakan? pul katakan ya ibadihi heka wulaku Allah tidak memanggil orang yang banyak dosa dengan mengatakan hai engkau yang banyak dosa tapi Allah memanggil kita dengan sayang hei kau wulaku hambaku adang ini lak nyeluk wong wera seneng karu wong hei bro nasuh tapi lak seneng leh renih hei anakku renih coba kalau kita dipanggil orang dengan menggunakan namanya tok wibratir odok jengkel no no jengkel jengkel tetapi lak kemudian kita sayang dengan orang lain itu bro enak coba kalau suami manggil istri dengan bahasa sayang mesti dipanggil dengan bahasa yang menyenangkan bep kayak saya yang manggil istri saya iyang iyang keberapa oh ya rapapa aku nyeluk iyang bep ya rapapa lah no no nyeluk bu jonek mamah halah halah merongos kok mamah no mamah iya papah no no iya papah no no tindak pundi macul iya 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 yang mau bertanya silakan ditulis insya Allah saya jawab besok habis subuh iya iya nak jawab pak nici kalau Allah kalau kita sayang dengan orang pasti manggilnya seperti itu Bu SAI Masya Allah Sayutanir Rajin Ini Allah tidak memanggil kita Wahai engkau apa-apa Buat maksiat Enggak Tapi Allah memanggil kita dengan bahasa sayang Ya ibadikauloku Dia tidak mengatakan Hai hambaku yang banyak dosanya Enggak Hai hamba-hambaku yang melebih batas Subhanallah Jangan berputus asa Dari rahmat Allah Bahkan dikatakan begini Ketika seseorang itu berbuat dosa Kali malaikat ajeng ditulis sebagai keburukan Allah mengatakan kepada malaikat Malaikat ajomok tulis disi Dintaini sesuawan Barangkali sesuawan hambaku gelembalik karu aku Jadi itu bantuan tidak dosa Orang langsung ditulis karu Allah Kon ngetaini Ditunggu sampai besok siang Begitu awan orang gelembet Malaikat Arab nulis Dia katakan Allah katakan kepada malaikat Ojo Dintaini sampai kurung wadan Gelem rata konggongku Maka begitu wadan Allahuakbar Dintaini Wong singo ke dosa Gelem moro raka raku Begitu wadan Dia cuek Apakah Allah marah? Enggak Dia katakan kepada malaikat Malaikat ajomok tulis Entaini sampai besok hari Jumat Barangkali dia mau datang kepadaku Ketika hari Jumat Begitu Jumatan Ya masyural muslimin Orang yang berbuat dosa Belum datang kepada Allah Allah marah Enggak Dikatakan kepada malaikat Malaikat ajomok tulis Nopo gusti Dintaini Dintaini Sok barangkali bodoh Gelem balik Karu aku Dintaini sampai bodoh Karu Allah Masya Allah Apakah ketika lebaran Kita enggak kembali Kepada Allah Orang jaluk ngapura Karu guselan Nesuh Mboten Begitu bodoh Kawulani Sengokeh dosa Orang balik Allah katakan kepada malaikat Malaikat ajomok tulis Dintaini Sok Wesrabi Biasanya wongkul Wesrabi Dati api Begitu wesrabi Saya terima nikahnya Tetap Orapi Allah katakan kepada malaikat Wes Saya ini kau lakukan ujinan Weneono masalah menkelingan Karu aku Milon jeningan Rasa kaget Sok durungi rabi Rata undui masalah Begitu rabi Kondui masalah Kenapa? Karena itu akumulasi dosa Dari yang kamu lakukan Wongi ya tekoy Sok durungi rabi Rejeki ini lancar Begitu rabi Dati masalah Itu merupakan akumulasi Dari keseran-keseran Kita di masalah Pada karu Ngeten Uang nikulah Diwenei penak Terus lali Karu Karu Allah Milo enten mandor Ning duur Ono karyawan Nengisor Diantem duit Seketewu Pelek Duwite di jiko Orang tahun Delok Sopo sing Meneh duit Wenei meneh duit Seketewu Duit di jiko Orang delok Sopo sing Uncali duit Uncali meneh duit Satu sewo Duwite di jiko Tidak pernah melihat Siapa yang kasih uang Akhirnya mandor Jengkel Diantem Krikil Keno Dase Pelek Begitu Dase Keno Krikil Wak Wuh Ono se Ngantem Ternyata Awai Dewenik Diwenei penak Terus Kadang-kadang Lali Karu Allah Milo Kadang-kadang Dijiwit Karu Allah Rasa kaget Aku Kikok Mbihan Rung Rabi Rezekiku Oke Begitu Rabi Padahal Jari Negus Mif Tahu Rabi Buka Dalam Loro Sici Dalam Rezeki Loro Dalam Bayi Masuk Weyko Ini Lendang Rabi Wey Aku Ngerti Rupamu Rupat Tua Awamu Takandani Rabi Niku Saratnya Namung Kalih Kalih Sinten Tenang No Pikirmu Bro Weyko PHP Kan Ini PHP Perjaga Hampir Punah Alak Kwe Rawani Rabi Mergorandia Pekerjaan Salah Kwe Rabi Melawai Pekerjaan Tenang Uang Rabi Buka Kedalan Rezeki Sante Rau Sakhawatir Karo Rezeki Orang Yang Meragukan Rizkinya Berarti Meragukan Sang Pemberi Rizki Awak Murah Percaya Karo Rizkimu Berarti Rau Percaya Karo Gusti Allah Nante Mawon Dijatah Seng Jatah Sopo Allah Diundang Selamatan Diundang Pengajian Rau Sare Pot Mikir Senek Soal Senek Kusing Mikir Panitia Mesti Keduman Waton Lunggu Rapindah Pindah Aku Ngelok Kenepu Wadang Ngelok Ngelok Nono Ya Allah Ditunggu Sama Allah Eh Kau Laku Dosamu Tapi Rahmat Kuluh Gede Kata Allah Akhirnya Apa Anda Tahu Cita-citanya Gitar Ruliski Saya Pengen Mati Hari Jumat Dalam Keadaan Berdakwah Dan Ternyata Allah Kabulkan Gitar Rulis Itu Meninggalnya Pada Hari Jumat Ketika Kultum Subuh Saya Tanya Sama Dia Kenapa Om Pengen Mati Hari Jumat Karena Kalau Saya Mati Hari Jumat Yang Menyolatkan Jenazah Saya Orang Banyak Ketika Solat Jumat Masya Allah Dan Itu Tanda Tanda Husnul Khotimah Maka Kita Jangan Menjadi Hakim Bagi Orang Lain Kenapa Kita Selalu Menyalahkan Orang Dan Menggap Diri Kita Paling Benar Itu Alasan Kula Nopo Kula Gilem Ngaji Sarkam Karena Saya Yakin Di Dalam Hati Mereka Ada Allah Cuman Nyi Nyi Ati Nira Tau Diopeni Saya Pernah Cerita Saya Masuk Sarkam Tahun 2000 Tahun 2000 Kula Neng Yogyo Nambih Setahun Baru Setahun Kula Yogyo Ngelonte Kok Sarungan Apakah Saya Disana Ngelonte Ora Neng Sarkam Niku Ono Musola Namin MTS Musola Tengah Sarkam Musola Nek Musola Neng Cilik Neng Cilik Setiap Malam Jumat Saya Datang Ya Allah Bismillah Bismillah Ruhman Ruhim Kula Solat Tahajud Tengah Tengah Sarkam Ben Malam Jumat Pak Kula Solat Tengah Sarkam Allahu Akbar Allah Mahdi Komi Fainnah Hum Layak Lam Kasih Mereka Hidayah Ya Allah Setiap Malam Jumat Sampai Malam Jumat Ketujuh Kula Mangkat Sarkam Begitu Mlebet Musola Ono PSK Limon Kula Langsung Kumpringet Gege Aku Diperkosa Orang Diperkosa Mapan Sampai Sampai itu yang di belakang saya lunggoh nih mendengarkan melihat saya sholat yang biasanya bacaan sholat saya baca secara sir ini saya baca keras supaya petelinga mereka mendengar dan responnya luar biasa saya sering bilang kemarin saya pengajian di balai kota DKI Jakarta sama Pak Anies ditanya suratnya bagus saya baca surat Al Muzamin begitu mereka mendengar saya ngaji Pak nangis jajal luntik rungu ngaji nangis awa edwikil ayat rungok kewong mocha koran di setel ini speaker malah ngerasa nih sing mati Hai geng apa Mbak Teng biasanya jilbapnya abang biasanya ingetir asyik mudar keu tangan sih oke Hai Kulawacol Allah Alin Amin mereka khusuk di belakang begitu barfatiqah Kulawacol Al Muzamin nih kunyuan saya wala kulau kelingan aku kok iso mbak-mbak PSK kok nangis nih milo atimu kok rungu adan hatimu kok bergetar itu tanda-tanda masih ada Allah di dalam hatimu tetapi ketika mendengar adan hatimu prek itu tanda-tanda Allah lari dari dalam hatimu jeneng ane ku ngukur iman di dalam hatimu gampang lah rungu nama Allah disebutkan izadugirallahu wajilat gulubhum hatinya bergetar berarti hatimu masih menjadi alhatif arubani kata Imam Al-Ghazali telepon ketuhanan berarti hatimu ono sinyalin tapi lah rungu Allah disebut jeneng susah podok rungu adan duhur jeneng susah berarti diatimu rono imani mong poncah sari nembetandur grungu adan duro lho wong barungu wong bar jawabannya apa Ajan meneh Hai kulak kelingan Oh boleh saya baca al-muzamil kalau mempengen krum pengen ngerti respon mbak-mbak APS kan aku pribun begitu saya baca mulai ayat ketiga mereka sudah nangis Allah kulak kelingan aku langsung ngelus dodo dodo nih bujuku Ya Allah Pak Tile Gui ini telat Halo Pak Tile Oh enak orang ini ngaji lunggu ini kita leh karung rokok hai 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 mungkin beda kena orang Muhammadiyah cukup didulok seorang cangkeme lak cangkeme onorokok NO cangkeme orang rokok Muhammadiyah soalnya Muhammadiyah rokok Niko haram Niko makruh lalu apa wong Niko makruh haram soalnya wong Niko ngerokok mawan nganggau dalil nopo dalili ni amatul udud ba'dad dahar Nau ya enak Hai ala santriku malah gesiiran lili sing sopawo ngibar mangan orang rokok podokarowong iseng orajewa tak terus ke sing sopawo ngibar sholatrawiritan podokarowo ngadosra sabunan milo bar sholat kiyo wiritan wong sholatok kelasi mat kolam jing koma teko salam pelencing prakomat nembe mangkat terhampung sholat tangannya diangkat ngendongone singkat ya Allah kau tahu yang gu mau amin mikiri malikati matamu matamu singgulawato al-muzammil ya ayyuhal-muzammil kumillaila illa qalila nisfahu awingqus minhu qalila auzidu alaihi waratilil qur'ana taratila inna sanul qi alaika kau langsangkila ini mbak mbak sarkam nangis mbak sarkam cendur panggung malah ngomong dewe-dwe tak kalah kalau sangkam lontek tak kandani begitu rokaat kedua kulot terus ke akhirnya kulot terus ke coba bapak ibu nanti perhatikan di akhir ayat ini bagaimana kemudian Allah sayang banget kali hawaidu ini dusamu keh tapi pengapurannya guzillah lebih gede daripada dusamu inna rombaka ya'lamu anna katakumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusam wa ta'ifatum minal ladhina ma'aku wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'aku wa allahu yukaddirul layla wa nnaharu alima'al langtusufata ba'alaikum sehingga buri mbak-mbapanya nangisnya saya banter padahal cah limau nangis padahal mereka Masya Allah dianggap orang yang jelek di mata manusia faqra'u ma'dayasara minal quran faqra'u ma'dayasara minal quran saya terhenti lama kulora kuat nahan nangis kulor alima'ang sayakunu minkum marba wa akharuna yaubribuna fil ardi yabdakuna min fadlillah tambah banter nangis wa akharuna yukaddirul nafisa bilillah wa fakrah'u ma'dayasara min waqimu s-salata wa adu s-zakata wa agridu Allah kordhan hasana wa ma tuqandimu li anfusikum min khairin tajidu indah Allah Bapak Ibu semuanya kita lihat akhir ayat ini apa yang Allah katakan kepada kita Wa khairan wazma'ajra Wa stafirullah Allah Wa stafirullah Inna allaha ghafurur rahim Begitu sayangnya Allah sama kita Tak ngapura kata Allah Kenapa kita lari Hei tak entah ini ku ini majid Ngapa ku ini minggat Akhir ramadhan tahajud Iktikaf Malah melayunin yang pasar Dan apakah Allah marah Enggak Wa stafirullah Kau ini gula jodoh kok kangenan Barangkali dosomu terlalu oke Ya Allah Kau kulung gula buju Barangkali kulombian mergo sering solo karir Ya Allah Mergo aku sering aid Ya Allah Apa aku akibat intim dengan sabun Ya Allah Ini dunianya sudah tua pak Sudah tua Suatu ketika ketika kajik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tindak isrok mirah dikawal Kalau malekat Jibril Lah aku ngelak sih Masa kamu gak kaget Nah minumnya aku kapan Ini kira degan lah kandil Ini jenisnya kelopo Dab Lah degan ini tipis Ini kalau diparut Panitiannya pokok Jangan Delok wailah Sampai aku mulai Sikilku Sikilku kemerinan Kerminan Jadi panitian Dabini malaikat Dabini malaikat Mantamu Begitu kanjeng Nabi Niku Israq Mirah Dikawalkan oleh malaikat Jibril Alaihi salam Disitu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Diperlihatkan banyak hal Yang menjadi tamsil Dan itibar bagi kita Kanjeng Nabi diperlihatkan Seksanya neraka Kanjeng Nabi diperlihatkan Dengan nikmatnya surga Begitu kanjeng Nabi Tapi mumbul kali palika Jibril Numpak buruk Kanjeng Nabi Niku Diceluk karu wong wedok Wang wedok nikitu Piyot kempot Untune ompong Tapi dandan Kaya cahnom Ini gini rawno Ya Nom nomannya Kaya Eni lah Masuk waika Eni udah menikah Mbak Eni Oh belum Alhamdulillah Pak Eko Pak Eko Mau dengan Mbak Pak Nono Mau dengan Mbak Eni Nono mau Oh Lak Nono Karu Eni Beda keyakinan Nono Yakin gelom Eni Yakin Orang gelom Loh Loh gua juga cedak-cedak Nyetrum Kan aku jadi ingin Apa yang dia katakan kepada Muhammad 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 diceluk Kalih perempuan tua ini Halumma ya Muhammad Kanjeng Nabi bablas Diceluk Meneh Kalih wong wedok nikit Halumma ya Muhammad Sampai pengen telur Kanjeng Nabi orang gagas Halumma ya Muhammad Begitu berlalu Kanjeng Nabi takon kalih Malaikat Jibril Berl-berl Apa mat Kayak mau Sapa Wong wedok tua Peyot Ompang keriput Kok nyeluk-nyeluk Aku Kuis apa Fan matamu Fan Ngawur Fan NFC Nono Fan Sekelep Labeb Labeb Seh Kayak penggemarnya Jeningi Seher Mania Lano Bedok Merongos Mania Apa jawaban Malaikat Jibril Kepada Muhammad Muhammad Ketauhilah Itu tadi Perempuan tua Merupakan Gambar dunia Yang hari ini Kamu tempati Itu adalah Gambaran dunia Yang hari ini Kamu tempati Dunia Sudah tua Wahai Muhammad Dunyomu Westuwa Sebentar lagi Kiamat Muhammad Ini zaman Nabi Muhammad Asik Wonton Malaikat Jibril Mengatakan itu Dunyomu Westuwa Untung Muhammad Kamu tidak Mendatangi Panggilan Perempuan itu Tadi Kenapa Kenapa Jibril Kalau Kalau Seandainya Kamu Mendatanginya Maka Niscaya Umatmu Akan Menjadi Penggila Dan Pecinta Dunia Na'udzubillah Minta Ya Allah Malah amin Ini kepi Ini kepi Ini kepi Ini Wih lagunya Wih lagunya Wongedanku Bebas Wongedanku Bebas Ini Ini Malah Kaya Papua Rapopoli Indonesia Jawa Papua Irian Kalimantan Kabeh Bodo Tetap Indonesia Akhirnya Apa Kok Bukanto Matam Obat Wetak 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 Makan Ngajir Ini Pengen Melu Ngaji Apa Pengen Nonton Mbak Eni Ya Saluh Wala Nabi Muhammad Untung Kamu Tidak Mendatanginya Wai Muhammad Karena Ketika Kamu Mendatanginya Maka Umat Akan Menjadi Pemuja Dunia Ini Ketika Donyo Nimpun Tua Wonten Hadis Riwayat Bay Haki Menikodipun Sebatakan Ciri Ciri Datangnya Hari Kiamat Akhir Zaman Apa Ilmu Sudah Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Cara Allah Mengangkat Ilmu Dari Dunia Dengan Cara Mengambil Orang-orang Yang Alim Soleh Kepadanya Kiyai 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 Dipatai Nih Dijuk Nyawa Nek Ruk Kusti Allah Maka Dikatakan Maut Alim Maut Alam Matinya Orang Alim Itu Merupakan Tanda-tanda Matinya Dunia Allah Sudah Mulai Mengambil Orang-orang Yang Hebat Kiyai Kiyai Dipatai Nih Ya Allah Maka Malam Yajan Bimaut Ulama Fahu Munafikun Barang Siapa Yang Tidak Sedih Dengan Matinya Ulama Berarti Dia Munafik Ayo Orang Apa Ya Ini Munafik Oh Dikandani Sedih Malah Apa Apa Tanda Berikutnya Orang Goblok Merajalela Sing Pinter Ditinggal Goblok Malah Diidol Laki Dikandani Malah Rap Goblok Sang Ngon 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 So Dipangan Ular Sajani Bodoh Ngakune Pinter Kakeyan Micin Kakeyan Micin Daging Larang Kon Nguntal Keong Malah Ngopo Listrik Larang Kon Nyebut Menteran Beras Larang Kon Nawar Rosa Kakeyan Mangan Sardan Ano Cacing Protein Cangem Menteri Niki Kepi Ye Jangan Gwoblok Ustadz Disertifikati Malah Kayak Tanah Aku Rasa Setuju Ustadz Disertifikati Tapi Aku Setuju Ustadz Disertifikati Asalkan Sertifikati Isong Utang Ini Bang Lumayan Gus Minta Utang Duit Sertifikat Ustadz Sertifikat Untuk Orang Orang Goblok Merajalela Dunia Dipenuhi Oleh Para Pezina Dan Pemabuk Milowong Ponco Sari Seranda Antakan Dan Dan Yang Awak Pengen Selamat Tidak Kisah Bendune Allah Ojo Kakian Nyekel Botol Bro Rungak Nah Kau malah Gawai Pangun Cik Apa Kau Pak Guyo Pangun Cik Ya Allah Segeri Pak Matamu Matamu Malah Seng Jawab Cawedok Ya Allah Segeri Pak Ya Allah Bocah Kisah 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 Dablek Maksud Ya Mabuk Malah Seker Pak Aku Kulang Aku Mabuk Islam Pak Buka Bukal Bismillah Rahman Rahim Arab Ngembih Kulang Dengar Allah Bari Lana Bima Razak Tanah Wakina Adha Benar Begitu Alhamdulillah Aku khawatir Lana Mabuk Islam Lana Ngelonde Islam Orang Aram Haram Halal Tetap Halal Bahaya Yang Haram Itu Jelas Dan Yang Halal Itu Jelas Orang Dibabung Orang Maka Ini Saya Kampung Pengen Ados Ketolak Balak Rasa Mabuk Rasa Ketolak Ngoplos Banyu Aku Kadang Kadang Hiran Kulang Bocah Bocah Ngombe Kulang Ngombe Esteh Segelas Mereka Rasanya Warak Mabuk Kulang Digerujuk Ketolak Warak Warak Kurang Terus 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 Kadang Kadang Mabuk Sosial Buanget Koncone Sengrandu Ditawani Ayo Dab 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 Bro Seger Baik Hati 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 Kulang Kulang Ngajak Selatan Cafe Kulang Liquid Bose Nang Sugar Kulang Solat Masya Allah Allahu Akbar Jamah Allahu Akbar Biasa Kulang Biasa Karena Ini Butuh Proses Kulang Tau Mbak Mbak LSI Pemandu Karo Kulang 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 sepuluh hakurah mundur wong beriku sumur harapin ngapoh aku tapi kini ngejak gelut nih ngapoh mbak aku melu sholat alah dhene bro bro aku ternyata bocah ini umurnya patang puluh tahun ini aku urung tau sholat landelok orang sholat ini kafe ini aku malah tertarik subhanallah mendapatkan hidayah Allah sampai hari ini melu jamaah pondok subhanallah begitu sepuluh dunia wuduhnya apa ya radong malah nguyuh nindur wastafel ya Allah rampung tak pikir cewek malah sanggungnya obat diobat abid kini ini sholat caranya peripun gus melu aku, aku ngadek gue melu ngadek aku rukuk gue melu rukuk enggak, aku melu Allahuakbar rokaat pertama gak ada masalah saya rukuk dia ikut rukuk saya berdiri dia ikut berdiri saya sujud dia ikut sujud begitu rokaat kedua suruh kok ndelala hape ini muni diangkat Allahuakbar sedap jek sholat kere kere aku kalau banyak orang mabuk dimana-mana berkeliaran bahkan masyarakat lumrah cahnom segerdap ikut tanda-tanda hari kiamat sudah akan datang waspadalah na'udzubillahimin ndalik pertanyaan tanya pak ustad iya tak jawab mohon penjelasan rasa cerewet tak jelas kok tak jawab malah takon wai kan tanya pak ustad iya tak tawab malah mohon penjelasan rasa takon tak jawab malah cerigis wai pengaturan sholat laki-laki dan terutama perempuan rasulullah dawuh rasulullah dawuh Saw akhirus subuh fi awwaluha wa seruha akhiruha niki ng cama lanang 壁ang paling baik bagi laki-laki itu yang paling depan yang paling buruk yang palingulla kih assez wa ہ crére us subhu fi li nisa tetapi Saw yang paling baik biasa perempuan yg paling kepek ini yg sing buri yg paling yang g通que yg yang paling ke Jeżeli sing ngarep aku�� CAT yg paling 36 duinh boy yang paling berbelata yg paling hape is�ya yang paling ngelek nih? ngarep jadi elek isi yang widok ketemu elek isi yang? lanak maka nyewon sewo, corong gawe majid nih ku saat ini diatur piye carane wong lanang ini ku melebu tempat utama tidak melewati jamaah perempuan soalnya lah modele pengaturannya ngotain niki, gwis da sholat gindalalah nono kita katelat, sekarang ini niki eeeh malah bisa nyamul barang kok jadi soft bagi laki-laki yang paling baik depan yang paling jelek belakang soft bagi perempuan yang paling baik belakang yang paling jelek depan jadi elek isi yang lanang ketemu elek isi yang ngarep soalnya yang makmum lanang yang buri ini ku potensi didelok kalau makmum perempuan di belakangnya jadi elek ketemu elek milah munggwe wong lanang yang paling ngarep munggwe wong wedok yang paling buri terus, kalau ngatur soft ini ku kudung ngidak sikili kancani mboten rungokna kupingmu kadang-kadang nyewon sewo, sawu sufu fakum fi sholah luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat ini ku diluruskan, dirapatkan, tapi bukan berarti ngidak sikili kancani aku tau ya pak uskono sikili tengk lumus barwudu, korengan doyak ini loh aku ngidak doyak ngineki ngineki, ngineki ngineki, ngineki, ngineki ngineki, ngineki ngineki, ngineki, ngineki ngineki, ngineki, ngineki ngineki, ngineki, ngineki ngineki, ngineki maka adik-adik, kalau sholat laki-laki aku ngarep dewi aja nih buri sehing wedok, aku buri dewi aja nih ngarep milah wong wedok, teka jamaah pertama ini ku mengmilih soft sehing buri wong lanang mengmilih soft sehing ngarep tak takon apa sholat aku orang ngomong pengajian cerigis seh gendis yang takon tak takon nih wih paham apa durung, orang bales kok jam setengah telu sahur maka bapak ibu rahimah kumullah akhir zaman sudah semakin nampak bahkan rasulullah pernah mengatakan akan datang satu zaman dimana islam tinggal namanya islam tinggal ktp nya wong ngaku islam saat ini gengsi ktp islam malah aja dihapus kalau magamane, gengsi islam tinggal nama koran tinggal tulisannya tok krungu tadarus malah keberbekan kupingi sepakar kan matanya jam sepuluh bengi jari ini berbeki kupingi tanggane kalau nyewon sewo, kok ni ponco sari wong krungu tadarus jam sepuluh bengi sepai krekon matanya mergum berbeki kupingi berarti kupingi kopon mba eni rosita ke nyanyi jam dangdut sampai jam siji bengi raunas yang gagas kok semakin malam tambah nyerucu pangunci asoleles kalau ngera urusan kok ada wong tadarus koran kok megrebelkan kupingi lah kurang ajar wong jam rola sepuluh bengi dan dutan dek koem bien janji karo aku ngelako nitris no suci kanti ikhlas dekan mati ning nyata ning apusi citro hati iki netes lo kumili derus ning pipi o a o e wih jam rola sepuluh bengi rano sing gagas kandani ngapa wong tadarus jam sepuluh bengi mejiti kon mateni berbeki kuping wala sengit kok wala sengit kok ngapa rata darus kalau tak mirip diseneni bah jam sepuluh bengi kon mateni bocah ni ku tadarus nganggu sepaker seneng pak soalnya nopo suaranya dirungok ke wong okeh jenengan ngomah nonton tv ngerungok ke anakmu tadarus wih pahala lu dap kok iso iso ini berbeki kuping gitu wa idha kuri al quran fasta mi ulahu wa ang situ la alakum turhamun bocah cilek ni ku seneng suaranya melebu sepaker milo kok wanjini tpa koncone urung teko mesti bocah cilek ni ku bengok bengok neng sepaker soalnya seneng suaranya dirungok ke wong teman-teman hari ini tpa teman-teman seneng masuk pak eko hati-hati islam tinggal namanya koran tinggal mushafnya kiyai kiyai ditinggalkan oleh jamaahnya sayati zamanun ala ummatia firuna minal ulama wal fuqoha kiyaira dianggep dianggep niku dukun wong bodoh dimana-mana semakin merajalela sementara orang-orang yang dekat dengan Allah dianggep orang asing ini sudah terjadi wong indonesia ini lucu kok karu wong islam suudan karu wong kafir khusnudan karu wong islam suudan karu habib rizik suudan mbahasan karu ahok khusnudan wong islam rakeneng karu islami suara kidung lebih indah daripada suara adan busuk mawati wala utaknya busuk mawati jilbab kalah indah daripada tusuk kondi lemah tamu saya mengganggu tusuk kondi saya mengerti kamu siji mak lampir kamu bencong dengan perapatan beratilah wong seneng karu tusuk kondi raseneng karu jilbab kui anak buai bencong perapatan wong krung wadhan kok susah lebih indah suara kidung pula busuk ini orang islam pak tapi gak bangga dengan islamnya kulau kandani ini tanda-tanda akhir zaman nih piye tau teki krung wadhan kok malah susah ada cerita nih majid adhan maghrib orang islam teka ngisah orang islam teka subuh sholatukai ruminan naum ora teka duhur asar ora teka akhirnya sentukan keadaan jengkel jam merolas bengi sampai kere dohonek nyanyi lagu ini endi ik wah oh maldini orang bujuk kalak nih orang lagu ini ragui pancene kowe pabu nuruti simbokmu jari yenra ninja roleh di cinta apa goyong ini rupane wong kere begitu jam merolas bengi nyanyi lagu dangdut wong sak kampung teka kabeh tukang adhani dionek-onek ke dasar peko kentir eh diyan jam merolas bengi malah nyanyi lagu ini endi ik dangdutan maksudmu apa? apa jawabannya tukang adhan seng edhan sinten kulawa adhan maghrib jenengan ora teko aku adhan ngisa awakmu ora teko embahasan aku nyanyi lagu dangdut awakmu teko sing peko sopo milo takmire mirikim binjang kok wong diadhani ragelam teko gampang bengi dangdutan mawon asolole o a o e tapi saya meyakini dengan hadir panjeningan malam hari ini bersama-sama bermunajat kepada Allah insyaallah Allah akan menyelamatkan dunia kita seisinya termasuk keluarga kita dan anak-anaknya yang datang hari ini malam hari ini berarti anda menyambut pengampunan Allah insyaallah bikantu lelatul kudaripun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin al-fatihah audzubillahiminasaltanurrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala siyidina muhammad wa ala ala siyidina muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wa na'udhubika minisah khadika wal-nar wa ajirna minan-nar ya mujir Allahumma ya mujir ajirna minan-nar Allahumma ya mujir ajirna minan-nar Allahumma rabbana taqbal minna salatana ya Allahua siyamana wa qiyamana wa kiro'adana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadru'ana wa tahhusuana wa taabudana ya ilahana ya rabbal alamin Allahumma khtimlana biqawli La ilaha illallah, la ilaha illallah Sarang-sarang La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah 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 Walhamdulillahi Rabbil Alamin La ilaha illallah La ilaha illallah Terima kasih.